Pemirsa wabah Corona atau COVID-19 membuat indeks harga saham gabungan Indonesia turun hingga 13,44%. Meski begitu, pasar modal di Jabar masih tumbuh positif. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia atau BI Jabar, per Februari 2020 jumlah investor di Jabar pun bertumbuh 13,76%. Pihak BI pun menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir dengan krisis yang terjadi di dunia tersebut. Wabah Corona atau COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini membuat indeks harga saham gabungan atau IHSG Indonesia turun 13,44%. Tak hanya itu, kapitalisasi pasar pun turun mencapai 960 triliun rupiah. Menurut Kepala IDX Inkubator Jawa Barat Ahmad Dirgantara, penurunan tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi akibat COVID-19, tapi juga beberapa hal lainnya seperti turun drastisnya harga minyak. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai peraturan dibuat untuk relaksasi pasar, diantaranya buyback tanpa persetujuan RUPS hingga halting atau penghentian saat penurunan harga. Bisa terjadi seperti A, B, C ini sehingga bisa cepat tanggap dan dalam hal ini, berusaha sudah menyiapkan dengan adanya pengaruh-pengaruh dari eksternal, baik dari adanya penurunan virus ataupun dari adanya penurunan harga minyak yang cukup signifikan dalam satu hari. Itu ada beberapa peraturan yang memang dibuat untuk relaksasi atau seperti untuk buyback saham, sekarang bisa langsung dilakukan tanpa RUPS dengan persentasi tertentu, kemudian juga untuk adanya penghentian atau halting pada suatu penurunan, misalnya 5 persen, tidak turun 5 persen akan dihalting selama 30 menit. Meski IHSG menurun, pasar modal di Indonesia masih tumbuh positif. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia Jawa Barat per Februari 2020, jumlah investor di Jawa Barat naik 13,76 persen dibandingkan tahun 2019. Transaksi saham di Jawa Barat pun masih tinggi, mencapai Rp5.678.421.000.000 dengan volume 125.190.356 lot. Ahmad pun berharap masyarakat belajar dari kejadian saat 2008. Saat itu recovery tidak terlalu panjang karena krisis tersebut tidak terjadi di Indonesia.